Intro Hai guys, welcome back to my video Balik lagi sama aku, Christina Yuwanti So, di video kali ini aku mau bleaching rambut aku lagi nih guys Jadi sebelumnya aku udah pernah bleaching rambut aku setengah kan Nah, di video kali ini aku bakal bleaching rambut aku full satu kepala Ya, satu kepala Sebenernya aku agak ragu juga Dan takut Karena sebelumnya aku gak pernah bleaching atau mewarnain rambut aku yang warna terang-terang gitu Di bagian atas kepala Ya, cuma ombre setengah gitu Tapi karena aku bosen rambut aku diwarnainya cuma setengah-setengah doang So, akhirnya aku memberanikan diri buat full bleaching rambut aku guys Nah, ini aku bakal dilakuin sendiri seperti biasa Kalau misalnya gak cocok ya, udah tinggal digelampin lagi gitu Nah, disini aku pakai bleaching rambut dari Yuw Jadi, Yuw ini pewarna rambut dengan ekstrak buah-buahan Dan Yuw ini katanya udah bebas amonia loh Jadi, gak merusak rambut Jadi, sebelumnya aku emang udah pernah pakai pewarna rambut Yuw Emang hasilnya gak merusak rambut Rambutnya tetep lembut Terus, bau dari colorannya itu soft banget gitu Gak menyengat So, sekarang aku mau nyoba bleaching-nya Apakah hasilnya sebagus hair color-nya atau enggak? Dan ini aku beli satu boxnya itu sekitar 12 ribuan Dan aku beli dua box Aku gak tau bakalan cukup apa gak di rambut aku Tapi ya, semoga cukup lah ya Dan sekarang aku langsung mau buka aja Nah, ini dia isi dari box bleaching-nya Dan disini ada cream bleaching Jadi, Yuw ini pakenya cream ya Kalau biasanya bleaching itu pakenya bubuk Tapi kalau yang Yuw ini pakenya cream Wah, udah beda dari yang lain kan Dan disini ada developer Ini gambarnya buah-buahan ya Terus, disini ada kertas petunjuk Yang gak pernah aku baca Jangan ditiru ya Kalian harus baca loh Apalagi kalau baru pertama Terus, disini ada sarung tangan Dan ini dia guys yang paling bagus Yuw ini ngasih vitamin rambut Jadi, aku belum pernah dapet Pewarna rambut yang ngasih vitamin gitu Rata-rata ngasih kondisioner kan Tapi kalau si Yuw ini Dia ngasihnya vitamin cream sih Sekarang aku bakal langsung mulai bleaching-nya Dan aku bakal ganti baju Nah, guys, sekarang aku udah ganti baju Sekarang aku bakal langsung mulai bleaching-nya Nah, pertama kalian jangan lupa ya Buat nyiapin tempat Kalau gak pake tempat Kalian mau gimana kan nyampurnya Terus, sekarang aku buka Klaim bleaching-nya Guys, sedikit banget guys Aku gak tau bakalan cukup apa gak Buat rambut aku Tapi aku masih ada satu box lagi sih Untuk baunya Ini beneran bau buah Bau kimianya itu Cuma sedikit aja Gak banyak banget Gak menyengat Jadi ini segar kalo dipakein Gak bakal bikin pusing Seperti biasa guys Aku bakalan tambahin developer matrix Biar warnanya bisa terang Nah, aku udah siap nih Jangan lupa pake sarung tangan ya Udah dikasih Mau buat apa kan gak dipake Canda guys Jadi kalian tetep harus pake sarung tangan ya Biar tangan kalian itu Gak terkena sama bahan kimia Guys, ini kok warnanya kayak gak ada perubahan gitu ya Padahal biasanya kalo pake bleaching itu Kadang langsung keliatan dia Sedikit coklat gitu Tapi kalo ini Gak Jadi guys, ini udah abis Jadi satu box itu buat setengah kepala Gak tau kayak warnanya gak ada perubahan gitu Dan karena gak ada perubahan So, satu boxnya gak bakal aku pake Nah guys, jadi aku memutuskan Buat lanjut bleaching rambut aku lagi Tapi untuk sebelah kepalanya Pake brand lain Nah, kebetulan disini aku punya Bleaching matrix Ini aku belum pernah pake dari beli Aku belum pernah nyoba sama sekali Ini aku beli yang 500 gram guys Gila, setengah kilo aku beli Dan aku bakal pake bleaching matrix ini Buat sebelah kepala aku Jadi kalo misalnya nanti sebelah sini Yang pake matrix itu berubah Aku bakal timpa yang sebelah sininya Pake matrix juga guys Mohon maaf di tengah-tengah video Tiba-tiba berubah jalur gini Tapi ya, gimana ya guys Aku juga pinggung Niatnya aku mau bleaching kan Mau ganti warna rambut Tapi ternyata ya gak berubah gitu Yaudah Aku juga ikut berubah jalur kan So, ya daripada kelamaan Aku bakal langsung mulai Bleaching Dan ini aku pake 3 sendok guys Dan kayaknya kebanyakan bikinnya Nih banyak banget Dan teksturnya itu kental kayak gini Untuk baunya ini kayak bleaching pada umumnya Menyengat-menyengat gimana gitu Yang langsung menusuk hidung gitu Dan ya, sekarang aku bakal mulai pake Buat sebelah rambut aku Seperti biasa, jangan lupa pake sarung tangan ya Ini aku ganti yang baru So guys, karena matrix ini baru sebentar Udah keliatan hasilnya Dan yang new ini belum keliatan hasilnya Jadi aku mau nimpa yang sebelah sini Pake matrix juga guys Dan ini bleaching rambut tergajai versi aku So ya, ditunggu hasilnya Padahal baunya wangi enak banget Tapi sayang banget Bener-bener gak ada perubahan Yah Yang ngalami itu emang lebih lama ya hasilnya Tapi aku emang orangnya gak sabaran Mau yang cepet Jadi yaudah, ganti aja Pedih banget guys Sampai berair mataku Dan ini udah bener-bener rasa panas banget Dan ini kalian lihat kan Rambutnya ini cepet banget berubah Ini dia setelah aku timpa pake matrix Ini mataku perih banget Sampai nangis Karena baunya yang menyengat Dan aku gak tau Ini rata apa enggak Kayaknya gak rata Dan warnanya juga beda ya guys Disini agak lebih gelap Dan ini lebih terang Dan semoga aja warnanya rata Ini bener-bener caos banget Berantakan, kacau Dari awal mau review brand apa Dan sampai akhir udah ganti brand Ini bener-bener di luar dugaan banget Karena aku udah bungkus rambut aku pake plastik Dan aku bakal tunggu sekitar 1 jam Baru aku balik lagi buat nunjukin hasilnya ke kalian Tapi kalau dilihat yang tadi tuh Warnanya emang udah berubah banget ya Aku harap ya sesuai sama ekspetasi akulah hasilnya Walaupun video ini bener-bener kacau banget Nah guys, ini dia hasil bleaching rambut aku Ya walaupun awalnya caos banget ya Kacau Dari brand new sampai ke matrix Tapi akhirnya ini jadi juga Dan untuk 1 kali bleaching Matrix ini udah lumayan ya guys Jadi ini bagian atas cuma 1 kali bleaching Dan warnanya udah seterang ini Dan untuk bagian bawah Ini karena aku sebelumnya udah pernah bleaching Jadi dia bisa jadi putih kayak gini guys Tapi untuk bagian bawah Ini rambutnya bener-bener jadi tipis Dan kasar banget Tapi untuk bagian atas Ini masih oke lah Masih lembut Masih kayak Ya rambut biasa gitu Cuma warnanya kurang terang Tapi untuk bagian atas ini Memang aku sengaja Nggak aku bleaching sampai putih Karena aku pengen ombre cuma bagian bawahnya aja yang terang gitu guys Aku minta maaf banget Karena awalnya mau nge-review brand new Tapi ternyata new itu nggak keluar warnanya Jadi aku ganti matrix Dan kesimpulannya aku suka sama bleaching matrix ini Karena baru sekali bleaching Ini warnanya udah lumayan terang Kalau kalian pengen bleaching warna putih Ini cukup 1 atau 2 kali lagi Dan hasil ini ya Sesuai sama ekspetasi aku sih Untuk bleachingnya sebenernya udah lumayan oke ya Baunya enak Tanpa amonia Nggak berusak rambut Tapi ya itu Sayangnya warnanya itu lama banget keluar Biasanya yang alami itu memang lebih lama sih prosesnya Tapi karena aku tipe orang yang nggak sabaran Jadi aku lebih milih Bleaching matrix Oh ya guys Segini dulu video bleaching aku hari ini Kalau kalian pengen pake yang Nggak bau bahan kimia Baunya segar buah-buahan Nggak merusak rambut Tapi prosesnya lama Kalian bisa pilih pake new Tapi kalau kalian pengen hasil yang lebih instan Kalian bisa pake bleaching matrix So segini dulu video aku hari ini Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka See you on my next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax